selamat menikmati variasi repetisi kita tahu bahwa repetisi merupakan hitungan dari jumlah satuan set kalau ada yang belum mengerti ikut penjelasannya repetisi adalah gerakan satu kali penuh, contoh pada saat mesin crash dengan mendorong sampai penuh ke depan kembali lagi ke belakang set adalah merupakan kumpulan dari repetisi setelah Anda mengerti apa itu repetisi berikut penjelasan bagaimana variasi repetisi bisa kita aplikasikan pada gerakan saat kita nge-gym untuk mendapatkan hasil tujuan ketika kita saat nge-gym berikut penjelasannya semoga bermanfaat pertama repetisi normal untuk membangun masa otot atau hipertropi jika tujuannya adalah membangun masa otot pilihlah beban di mana Anda mencapai muscle failure atau gagal melakukan repetisi selanjutnya dengan sempurna atau dengan kata lain sudah capek sekali pada kisaran 8-12 repetisi jika Anda hanya bisa melakukan 6-7 repetisi berarti bebannya terlalu berat bila bisa lebih dari 12 repetisi bebannya terlalu ringan sesuaikan berat beban sampai Anda mencapai kisaran repetisi yang diharapkan dengan bentuk gerakan yang sempurna atau good perform kedua hitungan repetisi untuk kekuatan atau strength beban dengan 8-12 repetisi memang membangun masa otot dan juga strength kekuatan otot Anda namun beban tersebut kurang optimal untuk membangun kekuatan jika tujuan Anda adalah memaksimalkan kekuatan otot ambil beban yang lebih berat dimana Anda hanya bisa melakukan gerakanan sebanyak 1-6 repetisi beban yang sangat berat ini menyediakan stimulus yang diperlukan untuk menjadi lebih kuat bagi otot Anda variasi ketiga yalah hitungan repetisi untuk ketahanan otot atau endurance tidak semua orang menginginkan otot yang besar dan kuat sebagian dari mereka lebih mementingkan ketahanan otot seperti pelari maraton dan atlet lainnya ini berarti penggunaan beban agak ringan yang bisa diangkat dalam 15 hingga 30 repetisi atau mungkin lebih dengan jeda istirahat antara set yang tergolong singkat dengan repetisi 15 hingga 30 hitungan ini baik untuk Anda yang ingin melatih kardio menggunakan olahraga beban atau ngegym atau khusus Anda yang ingin menguruskan badan tetapi dengan catatan beban yang ringan karena perhitungannya dengan repetisi di setiap set yang banyak akan lebih optimal untuk membakar lemak Anda dan untuk ketahanan otot endurance Anda nah sekarang sudah mengerti ya berapa repetisi atau hitungan yang akan Anda gunakan dalam latihan dan berikut fungsinya tentunya variasi repetisi sangatlah penting bagi kita agar tidak bosan saat latihan dan tentu juga untuk menambah teknik agar mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal demikian semoga bermanfaat sampai jumpa see you terima kasih selamat menikmati